Ya, siang Pak Habib. Siang ya. Kita siang ini mau bahas sedikit tentang ini ya, surat keterangan yang dibuat oleh notaris. Ya. Terutama yang kaitannya dengan pihak perbankan. Atau lebih dikenal dengan cover note nih ya. Yang sekarang ini menjadi masalah sebenarnya buat notaris. Trending topic. Trending topic. Mungkin Pak Habib bisa coba jelaskan terkait dengan surat keterangan ini maksud. Silahkan. Baik, terima kasih Hwena kita bincang-bincang pada hari ini. Ya, kita membicarakan sesuatu yang sebenarnya di kalangan notaris kan sudah lama dibicarakan. Memang dalam praktek orang menyebutnya cover note. Tapi sering juga disebut keterangan. Ya. Sebenarnya dalam terminologi bahasa Belanda cover note itu tidak ada. Tapi bahkan itu dari bahasa Inggris. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya cover itu kan menutup atau membungkus note itu kan catatan. Ya. Jadi artinya menutup membungkus untuk sebuah catatan, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dihadapan notaris. Oh. Jadi para pihak melakukan apa dihadapan notaris, kemudian notaris memberikan cover note atas keterangan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dihadapan notaris. Maka dalam praktek itu menyebutnya cover note. Padahal judulnya keterangan. Nah sebetulnya itu paling banyak dipergunakan di kalangan perbankan berkaitan ketika perjanjian kredit ataupun itu pun yang lain. Itu yang paling banyak dilakukan. Dan itu yang menjadi masalah nih sekarang ya. Beberapa permasalahan notaris itu mencuat diantaranya karena cover note yang dibuat. Betul. Betul seperti itu. Nah kalau cover note yang seperti itu apakah memang layak notaris dipermasalahkan? Ya baik. Sebenarnya begini. Saya menyebutnya ada empat hal ya. Ada empat yang harus diperhatikan notaris misalnya ketika diminta membuat cover note atau keterangan yang kaitannya dengan perbankan. Kita membatasi tidak untuk cover note untuk yang lainnya dulu ya. Tapi ini khusus kaitannya dengan perbankan atau kredit. Misalnya begini. Saya menyebutnya membuat cover note itu satu harus menuliskan fakta yang ada dilakukan dihadapan notaris. Oke. Misalnya betul pada hari ini tanggal sekian, jam sekian telah ditandatang nih perjalan kredit. Ya. Betul telah ditandatang nih SKMHT atau HP atau APHT ya. Jadi menyatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Faktanya ada. Oke. Jadi pertama harus menuliskan sesuatu fakta yang memang terjadi dihadapan notaris. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam membuat cover note ini, jangan berisi misalnya analisis. Oh. Jadi notaris yang akan di cover note itu menuliskan analisis jika terjadi akan begini, akan begini, akan begini. Itu kan tidak benar. Bukan kewenangan kita untuk menganalisis sebuah kejadian kemudian dituangkan dalam bentuk cover note. Karena itu bentuk-bentuk terjadi. Dan yang ketiga, yang berikutnya ketiga adalah juga bukan kesimpulan. Jika ditandangan ini maka hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan gitu. Jadi ini tidak perlu kan gitu. Kita menyimpulkan atau sebuah perubatan yang belum tentu benar kesimpulan itu. Dan yang keempat, cover note itu isinya jangan berupa paharapan. Misalnya dengan ditandatangnya atas ini maka akan begini, akan begini. Jadi itu perhatikan aja. Jadi yang penting itu adalah datanya ada, terjadi di hadapan notaris, bukan kesimpulan, bukan analisis, bukan pengharapan yang belum itu terjadi. Kalau semua ini diperhatikan dengan baik dan benar, adanya notaris memperhatikan dengan baik dan benar, maka semuanya seksual tidak ada masalah kan gitu. Dan ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam pahitan perbankan kredit ini. Saya menyebutnya bahwa membuat cover note untuk kredit perbankan itu tidak include, gitu. Tidak wajib. Tidak wajib. Sifatnya fakultatif aja. Tapi kenyataannya tidak demikian, Pak. Iya, itu kenyataannya. Jadi misalnya notaris diminta membuat perjalanan kredit, APH, kemudian tidak harus dibungkus dengan cover note. Kalau sebuah perubatan hukum terjadi kan, sudah. Akte itu yang bicara juga. Akte itu yang bicara, kalau itu sudah terjadi, gitu. Betul, betul. Itu di dalam praktek mungkin notarisnya seakan-akan itu wajib, padahal bukan juga akan gitu. Kalau sebuah perubatan hukum terjadi, akte sendiri akan bicara. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin gini, Pak Habib. Kalau fakta itu pasti ada. Karena notaris mengetahui apa yang dilakukan oleh para pihak. Dan dia terangkan berdasarkan dengan akte yang dilakukan, yang dibuat dihadapannya, ya. Nah, namun karena proses, itu kan perlu proses, ya. Harus dibuatkan salinan. Nah, mungkin karena pembuatan proses salinan itu perlu waktu. Dan bank itu minta supaya diberikan cover note atau surat keterangan yang terjadi, nih. Saat ini, gitu. Baik, ya. Jadi, makanya dibuatkan surat keterangan. Tapi, kalau hanya sebatas fakta yang terjadi, itu tidak masalah. Ya, kalau itu fakta yang dihadapan notaris, dan itu menjadi kewenangan notaris, sudah jadi masalah. Yang jadi masalah itu, ya, kalau ada tadi, ya, analisis, ya, kemudian ada kesimpulan, gitu, ya. Mungkin seperti ini. Jangan sampai terjadi, notaris itu, ya, menjamin sebuah perbuatan, di mana perbuatan itu, misalnya, bukan ada notaris yang melakukannya tadi pihak lain. Misalnya, ini waktunya akan diselesaikan tiga bulan, misalnya, oleh instansi lain. Tapi kita menjamin, Pak, dua minggu ini selesai, dari mana kita punya kewenangan seperti itu. Ya. Itu kan sama dengan pengharapan yang tidak jelas. Jadi, jangan menjanjikan yang faktanya itu bukan kewenangan kita, itu berbahaya juga. Ya. Sehingga dalam penyakit ditemukan dalam jangka waktu enam bulan, akan diperpanjang enam bulan. Karena kita nggak berwenang sebenarnya. Tapi notaris cari-cari bagaimana tidak dimasalahkan perpanjang lagi, perpanjang lagi. Tapi sampai kapan? Tapi, apa, seperti yang kita ketahui, Pak Habib, ya, bahwa contoh proses balik nama, lah. Katanya, AJB, ya, atau Jawa Beli, kemudian ada SKMHT, ada APHT. Itu kan proses yang umumnya perbankan juga minta notaris yang mengurus, lah. Uruskan. Nah, surat keterangan itu mungkin yang dimaksud, yang diminta oleh pihak pang, untuk proses pengurusannya berapa lama. Nah, sehingga notaris diminta untuk mencantumkan di dalam surat keterangan atau cover note tersebut, proses balik namanya itu proses berapa lama. Nah, tapi ketika notaris berani menuangkan, mencantumkan sekian lama, itu konsekuensi ada di tangan pihak notaris, ya. Iya, betul. Oke, oke, baik-baik. Nah, sekarang kalau yang kasus yang banyak sekarang ini terkait dengan cover note, tanggapan dari Pak Habib, selain yang tadi disampaikan, ya, bahwa selama harus ada fakta, tidak analisis, kesimpulan, atau harapan, ditambah permintaan bank yang mungkin ada, ya, mensyaratkan, tolong dibuatkan surat keterangan proses balik nama, berapa lama, dan ini bagaimana sikap kita sebagai notaris yang seharusnya? Nah, jadi sebenarnya begini, kalau tentang cover note ini ya, atau keterangan tadi disebutkan, ya, kalau secara normatif kan kita bicara dasar hukumnya tidak ada. Oke. Di pasal 15, undang-undang jabatan notaris, undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang kewenangan, disitu tidak menyebutkan satupun kalimat menyebutkan cover note. Iya, betul. Kemudian di pasal 16-nya pun tentang kewajiban notaris, disitu pun tidak ada. Iya. Kemudian tentang larangan, itu pun tidak ada. Sehingga saya menyebutkan cover note ini adalah living law, hukum yang hidup, atau living law kenotariatan. Artinya hukum yang hidup di kalang notaris sejak lama, kemudian diikuti oleh notaris-notaris kemudian, itu kan living law. Jadi seakan-akan... Jadi kebiasaan. Kebiasaan. Seakan-akan itu menjadi... Sesuatu yang harus, gitu ya. Melekat pada jabatan kita. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Tidak seperti itu, tapi ini kebiasaan. Bukan karena kebiasaan, akhirnya menjadi hukum. Nah seakan-akan ketika cover note atau keterangan yang dibuat, itu menjadi ya tanggung jawab kita juga akhirnya. Kan gitu, tanggung jawab kita. Tapi yang penting itu adalah yang saya atakan tadi, ya empat hal tadi ya. Berhati-hatinya kan disitu. Jadi artinya, silakan buat cover note. Tidak dilarang. Bukan kewenangan. Bukan kewajiban. Tapi kita harus berhati-hati. Yang empat tadi harus diperhatikan. Itu saja sebenarnya. Kalau itu diperhatikan dan baik dan benar, insya Allah tidak akan terjadi apa. Misalnya, notaris menuliskan sesuatu, faktanya tidak ada. Misalnya dalam praktek sering terjadi ya. Pak buatkan lulung cover note-nya, nanti tanda tangan menyusul. Itu kan tidak benar. Ya, itu juga ada ya. Ada. Ada yang seperti itu dan menjadi masalah bagi si notaris. Jadi masalah ternyata tidak benar. Ternyata begini misalnya, Sab, pernah misalnya mendampingi seorang notaris gara-gara cover note. Notaris ini diminta membuat perizinan sebuah perusahaan. Oke. Kita tahu kan perizinan yang punya kewenangan melakukan, mengeluarkan saya bukan notaris. Tapi notaris menjamin, ini 6 bulan selesai, Pak. Buatlah cover note, perizinan akan selesai 6 bulan. Ternyata tidak selesai sampai 2 tahun. Ujung-ujungnya kan notaris dilaporkan dengan tujuan memberikan keterangan bohong katanya. Sehingga pertanyaan saya kepada notaris yang bersangkutan, Anda kan tidak punya kewenangan mengeluarkan izin itu selesai 6 bulan. Yang namanya juga melayani, Pak. Saya setuju melayani. Tapi kan itulah kalau sudah terjadi seperti itu, menjanjikan sesuatu bukan kewenangan dia, beri yang setanggung jawab dong. Resikonya di notaris sesuatu. Resikonya di notarisnya. Ya itu-itu kejadiannya seperti itu. Jadi silahkan buat cover note, tapi perhatikan rambu-rambunya yang harus kita tahu seperti itu. Jadi cover note yang memang harus dibuat oleh notaris hanya sebatas fakta yang diketahui. Iya betul. Masalah prosesnya akan makan waktu berapa lama, karena itu melibatkan pihak lain. Pihak lain betul. Sebaiknya tidak dijanjikan oleh notaris, dituangkan dalam surat keterangan tersebut. Betul, iya. Karena itu akan menjadi konsekuensi buat si notaris. Jika itu tidak selesai. Jika itu tidak selesai. Demikian ya. Nah, oke. Nah, kalau gitu, kita boleh ya menolak juga ya sebagai notaris mengatakan bahwa terkait dengan proses balik nama atau pendaftaran hak di BPN, itu kan bukan kebenangan kami sebagai notaris. Betul. Jadi, kami tidak perlu, apa, tidak wajib mencantumkan dalam surat keterangan. Ya, tapi artinya kita bisa menolak nih. Bisa sebenarnya, iya. Menolak untuk itu, nah. Tapi untuk profesionalitasnya nih, ini bagaimana nih Pak? Nah, sehingga begini misalnya, jika ada pihak yang, misalnya Pak notaris, Bu notaris, keluarkan kavenot. Saya hanya menyarankan saja, lebih baik si pemohon ini mengajukan permohonan kepada notaris. Mengajukan permohonan kepada notaris. Ya, tolong keluarkan kavenotnya tentang ini kan gitu. Karena tadi saya katakan, itu tidak melekat pada kewenangan jabatan gitu. Tapi sebagai bentuk profesionalitas dan melayani masyarakat, Pak tolong ajukan dulu permohonannya kepada saya misalnya, nanti akan saya siapkan. Karena faktanya ada di hadapan. Lebih baik begitu. Oh, oke. Ini hal yang baru, suruh mohon dulu. Nah, kalau ini sebagai bukti saja. Karena ada kejadian, kan notaris akan mengeluarkan katanya. Tapi kalau ada permohonan, Bapak pernah minta loh isinya tentang ini. Sudah ada kan. Sehingga kalau di permohonan itu ternyata bertetangan, kan kita tolak. Jadi tadi solusi yang diberikan sama Pak Habib ya, untuk kita sebagai notaris dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tuk foksi kita. Tapi juga sekaligus memberikan pelayanan kepada para penghadap. Betul ya. Untuk pembuatan surat keterangan waris, eh, sorry maaf, surat keterangan yang dibuat di hadapan notaris atau cover note itu, sebatas fakta yang dilakukan, notaris boleh buatkan. Tapi terkait dengan permohonan izin atau proses balik nama, sebaiknya notaris minta pemohon atau penghadap membuatkan surat permohonan. Betul. Nanti dengan dasar permohonan tersebut, kita keluarkan, notaris keluarkan surat keterangan. Ya, kalau tidak faktanya, kita bisa tolak juga. Oke, ya. Jadi itu kembali lagi kepada notarisnya. Nah, kemudian ada juga nih tanggung jawab notaris terhadap cover note sampai sejauh mana sih, Pak Habib? Kalau dari sisi tanggung jawab misalnya, katakanlah cover note itu dituliskan atas suatu fakta yang tidak benar. Dan itu bisa merugikan orang lain. Sudah tentu yang yang dituju dengan cover note itu merasa dirugikan, ya notarisnya juga langsung bertanggung jawab. Tidak jarang, mungkin tidak kurang, beberapa orang notaris ada juga menjadi tersangka gara-gara cover note secara pidana juga tanggung jawab dia. Sampai pidana. Ada pernah kejadian. Saya menampingi dua atau tiga kali notaris yang menampingi seperti itu gara-gara cover note. Karena menuliskan sesuatu ya, menurut saya sih, tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta. Jadi fakta itu tidak pernah terjadi di hadapan notaris. makanya tolonglah dibantu ya, dikeluarkan ternyata bermasalah. Itu dari sisi pidana-nya. Dari sisi pendata juga mungkin bisa itu dengan tuntutan ganti rugi. Jika ada memang pihak yang merasa dirugikan kan bisa. Bahkan saya menyebutnya kalau diperluas juga, kalau secara normatif ya, bukan kewenangan, bukan kewajiban. Berarti kan melanggar UJN. Itu administrasi nanti larinya. Itu tentang cover note. Jadi banyak aspek atau dimensinya yang harus kita perhatikan. hal itu. Dan memang fakta itu seperti itu. Ada juga gitu saja. Jadi mau tidak mau ya kita harus tanggung jawab. Huh, cukup ini ya. Cukup berat juga nih bagi notaris ya. Dia membuatkan surat keterangan. Hanya selembar aja padahal. Selembar, efeknya sampai sejauh itu ya. Betul ya. Tapi tadi yang saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Habib bahwa selama surat keterangan itu berisi fakta yang terjadi ya memang kenyataan yang sesungguhnya ya notaris tidak akan menjadi tidak akan jadi masalah bermasalah buat notarisnya. Tapi kalau hal-hal yang memang di luar kapasitas notaris tapi diterangkan di dalam surat keterangan tersebut ya setiap notaris harus bertanggung jawab. Betul, seperti itu ya. Dan terkait dengan yang perbankan kita sebagai notaris juga boleh menolak untuk mengeluarkan surat keterangan. Boleh, apa-apa. walaupun kenyataannya di lapangan itu bahwa ya bank itu berani minta notaris itu membuatkan akte kemudian proses balik nama karena ya kepercayaan tentang notaris. Ya betul. Kepercayaan memang harus tetap dijaga. Tapi kan ada proses, prosedur yang di kalangan notaris pun kita bisa untuk tidak melakukan ya kalau itu memang ya saya katakan tadi bisa melanggar dan lain-lain kan gitu. Kalau semuanya sudah selesai kan tidak ada masalah. On the track semuanya. Proses yang ada ya. Oke, baik-baik. Terima kasih sekali Pak Habib untuk bincang kita terkait dengan notaris yang dibuat notaris atau kita sebut cover note. Kita ngobrol lagi yang akan datang nih Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Habib. Baik, terima kasih sama-sama.